Jelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Ferdi Sambo kini menunggu vonis Hakim untuk kasus pembunuhan berencana Yosua yang membuatnya kini mendekam di balik penjara. Dalam persidangan, Hakim tak jarang mencecar ataupun meragukan kesaksian Ferdi Sambo yang dianggap berbeda dengan kesaksian saksi lainnya. Kan bahwa ada pelecehan seksual bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri. Apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu. Mulai dari tak mengajak putri visum padahal mendapat laporan pemerkosaan hingga mempertanyakan kesaksian Sambo yang menyebut melihat Yosua di teras rumbah sehingga membuatnya emosi dan membunuhnya. Haro dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Yosua sementara saudara di dalam mobil setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya mampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil tembok pagar rumah saudara di durian tiga itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa apa namanya, saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Yosua. Saat memeriksa Eliezer, Hakim juga mempertanyakan detail peristiwa penembakan Yosua. Hakim mencoba mencocokkan hasil temuan saat kelokasi pembunuhan Yosua dengan keterangan Eliezer. Apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih ada bekas-bekas silang di mana korban jatuh, di mana jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, 2 meter kurang lebih. Saya menghitung kemarin. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Ferdi Sambu, apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung dorong ke depan yang melihat. Kok berlutut? Berlutut kamu? Disuruh berlutut, Yang Mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga, Yang Mulia. Pas di depan tangga, oke. Kini, publik menanti putusan fonis adil dari Hakim untuk Sambu CS yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.